Ya Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue Jaki Dan pada video kali ini gue mau bahas bris ya guys Ini juga ada salah satu permintaan dari teman kita di Youtube guys Untuk Bank Syariah Indonesia itu sendiri Harga sahamnya berapa sekarang? Rp. 1.400 guys Per 31 Oktober 2022 harga saham bris adalah Rp. 1.400 per lebar Jadi yang punya saham ini, ya ini gabungan dari saham-saham big cap ya guys Ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, ada Bank BNI Ini pemilik-pemilik saham dari bris itu sendiri Mungkin ada yang lain ya guys ya Karena gue langsung fokus aja ke laporan keuangannya Bris ini guys, gue terus terang gue gak pernah beli saham perbankan Tapi gue ngelihat bris harganya turun terus udah mulai tertarik guys Masalahnya kapan kita harus entry-nya kan begitu guys Oke kita ke laporan keuangannya dulu ya Ekuitasnya di tahun 2018 ini dalam jutaan rupiah Ekuitas di tahun 2018 Rp. 2 triliun Ini kayaknya masih belum merger guys Karena lembar sahamnya masih Rp. 9 miliar Dan kinerjanya masih gak bagus Buruk lah bisa dibilang buruk Walaupun gak rugi ya guys ya Kemudian di tahun 2019 ya naik guys Jadi Rp. 5 triliun Ekuitasnya di tahun 2020 naik jadi Rp. 5,4 triliun Di tahun 2021 naik jadi Rp. 25 triliun Nah ini udah mulai merger guys Lo boleh lihat dari lembar sahamnya Di laporan keuangan itu udah jadi Rp. 41 miliar Ekuitas di tahun 2022 naik lagi guys Rp. 27 triliun Dari ekuitas gak ada masalah Kemudian dari pendapatan Pendapatan ini kalau yang gue lihat dari laporan keuangannya ya Ini ada hak bagi hasil milik bank sama pendapatan usaha lainnya Barangkali lo ada yang lebih paham guys Lo boleh komen di bawah Tapi untuk laba bersihnya guys Sama seperti ekuitasnya Ini grow terus Naik terus untuk bris Dan sejujurnya bris ini adalah perusahaan bagus menurut gue Karena Indonesia ini kan mayoritas muslim Ya kan Nah bris ini kayak punya pasar guys Punya pasar sendiri di Indonesia itu Dan lo lihat dari ekuitasnya bertumbuh Dari laba bersihnya bertumbuh Dari EPSnya bertumbuh terus Ya sekarang kita bahas Kenapa bris sempet naik dan turun Jadi gini guys Kalau gue ya gue melihatnya ya Ini menurut pendapat gue Barangkali gue juga salah Di tahun 2020 ini kan waktunya covid Ya Dan banyak orang di rumah Kemudian main saham Sebenernya bukan main sih Apa namanya ya Investasi ya Mulai-mulai-mulai saham Jadi banyak orang pengurangan Pengurangan karyawan Orang mulai-mulai investasi Gue harus berinvestasi nih Gue harus bikin apa Usaha apa Bagaimana mengembangkan duit gue Di tahun 2020 Banyak orang yang mulai masuk ke saham Dan banyak orang yang belum paham Ya mungkin waktu itu gue juga belum paham Banyak orang belum paham Akhirnya membeli saham mungkin Salah-salah Nah Dan yang naik tinggi seperti ini Bukan bris aja Kalau lo tau Waktu dulu Itu ada banyak isu Bukan isu sih Apa namanya ya Berita-berita Bank digital Ada BBYB Ada Alobeng Ada BBYD Ini Commerce ya BANK Bank Aladin Dan sebagainya Sahamnya naik tinggi semua Termasuk bris Dan waktu bris ke harga Rp3.670 Wah ini udah bahaya Harusnya jangan dikejar Karena gini guys Kita tadi udah bahas laporan keuangannya Sekarang kita ke valuasinya Valuasi bris di tahun 2020 Gila Nggak ngotak Lo lihat guys PBV-nya Waktu di tahun 2018 Itu masih 1 Pairnya masih 40 2019 PBV-nya 0,6 Ini murah banget guys Bris di 2019 Ini murah banget Waktu harga sahamnya Masih di 200 Kalau nggak salah 200 ya Ya 200 Di tahun 2020 Akhir Kita nggak ngambil akhirnya ya Harga sahamnya Ke 2200 Ini udah nggak Nggak ngotak Kalau gue bilang Karena PBV-nya 4 Lo bayangin aja BBNI BBNI Walaupun nggak bisa dikomper Sebenernya ya Tapi BBNI Big Cap aja Sekarang Untuk harga 10.000 itu Kalau gue nggak salah PBV-nya cuma 1 Apa yang membuat Kita mau menghargai Bris 4 kali lebih mahal Dari harga aslinya Kayak begitu Nah Itu guys Itu udah Nggak ngotak Harganya di tahun 2020 Mahal banget Di tahun 2021 Masih mahal PBV-nya 2 Pairnya 24 Alhasil Karena orang udah Pada mulai Melek nih Di tahun 2020 Baru Harga sahamnya Perlahan turun 2021 Ya 2021 Turun Dan Dan memang Seharusnya Bris ini Nggak berada Di angka 3000 atau 2000 ke atas Guys Jadi dia itu Sebenernya masih mahal Nah Sekarang Bris udah Mulai murah nih guys Udah mulai murah Karena udah Mendekati Angka 669 Dan book value Bris itu Book value Bris itu Di harga 669 Guys Semakin dia Mendekati 669 Maka Lu bisa Pertimbangkan Untuk beli Karena dia Semakin mendekati Harga aslinya Pertanyaannya Adalah Apakah market Mau Menghargai Bris Di bawah Harga 1000 Gue merasa Masih kecil kemungkinan Dan Paling enggak Dia masih bisa turun Ke harga 1100 atau 800 Nah terus bagaimana Kita cara masuknya Sebenernya gini guys Kalau diliat Gue beberapa Menilai saham murah Atau enggak Pertama Dari PBV Kalau misalkan Dia di bawah Satu Itu murah Tapi kan Bris Nggak mungkin dong Di bawah satu PBV-nya Perusahaan bagus kok Kecuali perusahaan Yang lagi jelek lah PBV-nya di bawah satu Bris Nggak mungkin Hampir nggak mungkin Dia Berada di bawah Satu PBV-nya Artinya Dia nggak mungkin Harga sahamnya Di bawah 600 Itu guys Itu jadi Kemungkinan pertama Udah kita buang Yang kedua Setelah Selain dari PBV Gue dari Dividend EPS-nya EPS-nya Berpotensi 104 Di tahun 2022 Ini Ya Gue menganggap Saham murah Ketika Harga sahamnya Harga sahamnya Itu adalah Sepuluh kali Dividendnya Nah ini gue Kalian nilai dari Dividend Yang kedua Masalahnya Dividend tahun 2021 Kemarin adalah 18 Perak Perlembar Kalau misalkan Dia dikali 10 Berarti harga 180 Perak Masa iya Si Bruce di harga 180 Nah itu gue Caka lo menilai dari Dividend Coba lo liat Demas Dividend persenya 15 Harga sahamnya Masih 170 Ya dia masih Berpotensi naik Gitu guys Karena dia masih 8% Dividend yieldnya Cara ketiga adalah Gue biasanya Dari berita Dari Siap Dia biru Gue biasanya Dari berita guys Jadi begini Ketika banyak Orang yang anten Mengenai Briss ini Berarti Briss belum murah Tapi ketika Orang udah banyak Teriak-teriak Wah Briss kenapa nih Wah sahamnya jelek Bla 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 Saham busuk Saham gak ada Harganya Turun terus Gak ada ini Itu saatnya Lo masuk Percaya Kayak begitu guys Itu Gue biasanya Dari BBV Dari Dividend Melihat Harga saham Murah atau gak Sama dari Reaksi masyarakat Reaksi orang-orang Kalau orang udah banyak Teriak bahwa Si Briss ini Sahamnya turun terus Jelek Busuk dan sebagainya Lo udah mulai Pertimbangkan Untuk masuk Karena kalau Saham Briss Turun ke angka Seribu Atau 800 aja Pasti udah banyak Orang teriak Kayak begitu guys Lo bisa belajar Dari Antam Antam pernah turun Ke harga 1.500 kan Antam Ketika harga 1.500 Antamnya dikata-katain Saham ini Begini Begini Disitu gue masuk Gue pribadi terus Terus waktu itu Masuk Antam Wah ini waktunya Beli Antam Antamnya naik lagi Ke 2.000 Kayak begitu guys Jadi Ya itu Obrolan Satu aja Mengenai Briss ya guys Tapi gue melihat Bahwa Briss ini Berpotensi untuk Terus tumbuh Dia bagus Pemegang sahamnya Juga big cap Ya udah Hampir bisa dipastikan Saham Briss ini Akan terus dijaga guys Oleh Pemegang sahamnya Dan Briss punya pasarnya Dia Dia punya pasaran Dan gue sendiri Ya gue punya rekening Briss sih Pada saat gue masuk Bank Syariah Indonesia Dilayani oleh Customer Service-nya Ya gue punya Aplikasi BSI Mobile Ya memang Memuaskan Temen-temen gue juga Banyak yang punya Untuk Briss ini sendiri Dan di sekitar lingkungan gue Banyak kantor cabang Briss Jadi Gue percaya Briss ini nanti Suatu saat Bisa kayak BNI Bisa kayak BRI Bisa kayak BCA Dan ya kita tunggu aja Kita tinggal tunggu Kapan waktu entry Biasanya begitu guys Ini udah Rp1.400 Udah murah Udah murah Tapi belum pake banget Jadi lu udah mulai Bisa memantau Bersitu sendiri Semakin dia mendekati Harga aslinya Rp669 Lu bisa pertimbangkan Untuk masuk Dan apabila Udah banyak orang yang Teriak-teriak Mengenai saham ini Berarti Itu saatnya Lu beli Begitu guys Biasanya gue Oke gitu aja Semoga ini bermanfaat Buat lu guys Mudah-mudahan Kita bisa bertemu Kembali Di video selanjutnya Dan mudah-mudahan Video ini Bisa memberikan Lu referensi ya guys Ini bukan ajakan Jual atau beli Dan Gue akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.